Sementara itu program asuransi wajib kendaraan yang akan berlangsung tahun 2025 menuai kritik. Pengamat kebijakan publik Terubu Serahadiansyah mengatakan, belum adanya pemaparan yang jelas terkait apa saja benefit yang didapat dari masyarakat dengan adanya asuransi kendaraan dapat menimbulkan anggapan masyarakat bahwa kewajiban itu seperti dipaksakan. Ada gambaran yang utuh dari pemerintah, bagaimana kemudian sederhana benefit yang didapat dari adanya orang mengikuti atau menjadi istilahnya anggota asuransi itu. Artinya menjadi yang menurut saya perlu diperhatikan adalah bagaimana kemudian ketika manfaat-manfaat yang didapat itu tidak jelas, maka masyarakat akan beranggapan bahwa kewajiban itu seperti dipaksakan. Meskipun kalau kita lihat apa yang dijelaskan Pak Amras tadi, Pak Amrus itu sudah klare bahwa itu memang yang tujuan utamanya seperti itu. Tetapi bagaimana kemudian ketika skemanya tidak belum jelas, kemudian benefitnya belum jelas, bagaimana siapa yang melaksanakan nanti karena pihak ketiganya siapa. Nah ini juga termasuk sasarannya sendiri. Apakah sasarannya seluruh masyarakat pemilik kendaraan, nah pemilik kendaraan ini kan jenisnya macam-macam. Bagi pemilik kendaraan roda dua, roda dua itu ada yang CC-nya 100, ada yang CC-nya 250. Nah mungkin yang 250 membayar misalnya separuh, atau kalau yang CC-nya 100 bisa free. Nah itu kan harusnya ada kejelasan menurut saya, Pak. Tapi kalau misalnya itu dihantam promo semuanya harus sama membayar, nah ini yang menurut saya nanti pemerintah masyarakat akan berkeberatan, terutama masyarakat MBR berpenghasilan rendah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.